this is true love iya ini kenapa lu setiap ngeluarin lagu kayak ngeluarin satu post instagram ya kayak segampang itu, padahal kan lagu itu hal yang sacred kan sakral gitu, kayaknya gue harus jadi menteri deh tapi gue percaya kalo bener-bener gue dikasih kepercayaan itu kayaknya gue bisa bikin sesuatu hal yang keren banget sih pemerintahan kita tuh belum menyadari bahwa seberapa pentingnya defisit negara kalo dari musik sendiri gue ngerasain beberapa kali gitu kayak gue sering banget dapet pertanyaan kayaknya di DM gue, mas gay gak sih sebenernya gitu so what man, DM gue selamat datang untuk ko makasih, thank you gimana kabar? saya mas sebelum kepertanyaan soal masalah pesisisi ini ceritanya masalah kecil kalian tuh sama kayak anak kecil pada umumnya gak sih sering berantem biasanya kakak tuh lebih kayak isinya tinggi gitu iya berantem mulu sih sampe sekarang juga masih berantem terus kayak beda aja ininya, topik berantemnya beda berubah, tapi kayak masih kecil tuh ya kita kayak anak kecil pada umumnya yang kakak yang dominan terus kayak dia dominannya di rumah, tapi kalo di luar rumah gak gitu, jadi kayak gue yang bantuin dia kalo ada masalah apa segala macem berantem sih berantem terus sampe kayak rambut gue ditarik gitu gue lagi main game, terus rambut gue ditarik gitu sampe depan rumah gitu kayak seseru selesai gitu terus gue cuman ngikut aja gitu ya kayaknya mundur, kok gue tiba-tiba mundur ya ternyata rambut gue ditarik lu ngeliat kak Ratih dari umur 3 tahun yang nyanyi tuh gimana lo? gue pertama kali tuh pas dia udah SD sih sebenernya tau suara dia bagus gitu terus dikasih tau nyokap dia diajarin nyokap nyanyi, agak-agak apa ya, kok gue gak diajarin nyanyi sih gitu terus mungkin kayak nyokap gue gak ngeliat gue punya bakat di musik gitu dan sekeluarga besar, nyokap gue kan penyanyi dan musisi, satu keluarga besar tuh gak ada yang ngeliat gue punya bakat nyanyi, jadi gue bener-bener dan gue juga gak ngerasa gue punya bakat yang dari kecil banget gitu mungkin ada bibit-bibit yang gue punya tapi gak seseniman kakak gue atau nyokap gue gitu tapi yang gue tau dari gue dari kecil tuh gue fast learner gitu gue bisa belajar sesuatu dengan cepet kayak lu misalkan, gue gak bisa fotografi sekarang lu ajarin gue sekarang, sebulan kemudian gue bisa jago banget jadi fotografer gitu itu yang gue tau dari diri gue sendiri gitu akhirnya gue belajar, kayak gue ngeliatin dia diajarin nyanyi, gue gak diajar-ajarin ya gue belajar sendiri, sampe akhirnya nyokap gue denger terus gue nyoba falsetto gitu gue gak tau namanya falsetto apa nyokap kita termasuk orang yang cukup ini sih kalo ngomong kayak gue pernah dibilang kayak apa? kritiknya lumayan pedes jadi gue pernah dibilang kayak kantong kantong kosong eh apa? kayak gitu lah pokoknya terus gue kayak oh shit it hurts man gitu pas udah gede, udah gede malah lebih sering nyanyi, terus akhirnya nyokap gue akhirnya kayak, ah boleh juga nih kayak anak gue ternyata talented juga mungkin karena gue gak diajarin itu, jadi gue punya drive untuk kayak gue mau nunjukin ke nyokap gue bahwa gue bisa nyanyi waktu saat itu sebagai kakak ngerasa kayak aku ngikut-ngutan gue ya ini dia memancing keributan antara kakak dan adik sebenernya gak kaget sih karena dia emang dari kecil tuh gak pernah keliatan ada ada apa ya ya senik yang kayak tadi dia bilang gitu apalagi nyanyi gitu karena dia pemalu dulu gak mau di foto kalo ada yang foto kayak yang eh gak mau gitu sedangkan gue yang kayak tampil dari dulu gitu dari umur 3 tuh suka banget nyanyi di Christmas Eve dan segala macem jadi kayak suatu yang kayak public tuh biasa gitu dan lebih kaget lagi pas dia produce music when it comes to singing and producing kan beda tuh kan dan dia emang fast learner banget menurut gue gitu dimana sekarang gue mungkin cuma bisa nyanyi and play instruments although a little bit tapi dia bisa producing gitu dan sebagus itu producingnya misalnya nih kalo kalian sekarang ini bukan sebagai seorang musisi kira-kira di detik ini nih sekarang kalian tuh lagi bekerja sebagai apa dan nangin apanya? hehehe hehehe kayak apain ya gue sebenernya mimpinya awalnya tuh nyokap gue udah mikir lo masuk sekolah jurnalis sama gitu karena gue pengennya jadi jurnalis perang gara-gara gue nonton film gue tuh gampang banget kebawa film kan pas kecil gue nonton film apa gue lupa terus gue bilang gue mau jadi jurnalis perang aja gitu terus gue masuk sekolah jurnalisme awalnya sebelum gue masuk WAPA pas gue cobain 6 bulan kayak kayaknya ini gak gue deh kayaknya gue takut takut ketembak deh kalo gue jadi jurnalis perang kayak mau gak mau gue berubah major tuh ya gue gak mungkin jadi jurnalis tapi sekarang pun gue juga masih siaran broadcasting gitu di radio jadi kayak menurut gue kalo misalkan gue gak jadi musisi pasti kalo gak jadi jurnalis jadi ya tetap jadi radio broadcaster sih mungkin kayak di sisi art lainnya kali ya karena gue suka banget design kalo gue sih gue inget banget panggung pertama nama Eleven kan tuh 2014 Juli apa? Eh Juni? Juni atau Juli gitu eh Juni itu kita baru pertama kali dapet manggung di basement Kemang di Swiss Bell Hotel di hari berikutnya ada tawaran panggung lagi itu ada acara di Lebak Bulus gitu acaranya home session jadi lo manggung di rumah kayak gini tapi yang main ada white shoes terus ada mata jiwa ada kita sama satu lagi band gue lupa apa gitu jadi kayak musik festival tapi di rumah yang pertama kali manggung di basement tuh gue inget banget gue manggung sama ada band bali gue lupa namanya apa band bali ini kayak super baik sih kayak tapi super rockstar banget yang bawa cewek-cewek nafik mula bukan 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 super rockstar yang kayak bule-bule bali yang eh grupi-grupinya mereka gitu abis itu kita manggung gue inget banget pertama kali manggung tuh selesai turun panggung tuh gue ngerasa gue yang paling keren di ruangan itu gitu karena kayak orang-orang ngeliatin kayak ini band apaan gitu terus kayak wah shit boleh juga nih band gue ternyata gitu abis itu gue besoknya manggung lagi karena ada white shoes terus disitu ternyata banyak orang-orang yang cukup penting gitu yang kayak promotor apa segala macem nah itu menurut gue yang akhirnya Eleven kan namanya nyebar gitu ke orang-orang dan akhirnya kita sering manggung gara-gara di home session itu kalo gue tuh pertama manggung sebenernya agak ngaselin sih di Jawa Rockinland itu bener-bener pertama manggung dan gue belum pernah manggung sebelumnya kayak di either cafe kecil atau apa jadi langsung kayak panggung besar gitu kan jadi panggungnya tuh kayak terpencil gitu loh kalo lo gak tau itu ada panggung mungkin lo gak bakal kesitu gitu terus ada gue panggung gue kira ya gak bakal ada yang nonton juga karena itu panggung pertama gue gitu kan tapi kemudian balik lagi banyak ternyata banyak banget apa media dan apa music industrialist yang dateng nonton bener-bener ngerekam panggung pertama gue itu gitu dan saat itu gue gak ngeliat banyak ini ya penyanyi cewek saat itu ya itu 2013 2013 belum banyak penyanyi cewek yang rocker lagi sehabis mungkin kakikan coklat gitu bawain folk rock gitu tapi nonsenya ada kayak kayak RnB gitu gitu jadi mungkin itu yang bikin mereka kayak apaan nih aneh banget gitu terus yaudah dari situlah akhirnya nah ini mau nanya soal L8K ya kan di album terbarunya ini ada kesentuhan di Badal dosen pribadi gitu ya gue mau tau dong sebenernya ada suasana baru apa sih yang dihasilkan dari dia kalo kerjasama sama dia jadi dia lecturer gue cancel di Badal ini dan dia salah satu orang yang paling strict di kampus gue yang yang botak gitu yang 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 cukup killer gitu terus kalo ngomong ya sesuai apa yang dia mau aja gitu nilai gue gak pernah bagus di kampus gue gitu walaupun gue suka banget musik tapi gue tetep aja tadi gue mikir kalo misalkan lu ngelakuin apa yang lu suka di sekolah lu lu bakalan giat dan dapet nilai bagus kan ternyata gak juga kayak ya lu emang kalo misalkan lu student yang malas-malesan ya lu bakalan malas-malesan seumur hidup lu sih gitu dan ternyata gue gak gak segiat itu pas ngambil musik dia tadinya kayak ya lu punya potensi sih tapi lu kayaknya harus lebih giat lagi sih gitu pas gue pulang gue hubungin dia lagi gue coba kerjain lagu-lagu gue terus dia denger terus dia yang kayak ini karya yang yang gak biasa gitu dan terus dia mikir gitu lu selama jadi murid gue lu ngapain aja gitu terus ya gue ngasilin disini gitu nuansa yang dia kasih tuh yang sebenernya gue mau karena dia kerjasamanya kan sama Justin Bieber ke Liv Clarkson itu yang gue gak begitu dengerin pop tapi gue appreciate musik pop dan gue suka musik pop juga gitu beberapa musik pop lah ya dan dia karena dia kerja sama mama itu setiap gue ngerjain bareng dia tuh jadinya arah gue ke pop gitu jadi bukan yang kayak indie banget juga gitu yang lo-fi dan dia gak suka lo-fi Australia gitu walaupun Australia kan waktu itu selamanya lagi lo-fi gitu kan tapi jaman itu dia udah yang kayak enggak sih menurut gue lo-fi itu sementara gitu jadi akhirnya dia ngasih nuansa pop yang bener-bener gue mau kira-kira bang suka lagu Neonomora yang judulnya apa dan halusannya apa Neonomora suka lagu terserah gue judulnya gue dulu dong iya boleh gue suka lagu yang kita bikin berdua pokoknya either that's this is true love sama better days sebenernya semuanya sih better days kita gak bikin banget no we don't make it kalo true love kalo true love true love ceritanya gue lagi main gitar gitu terus dia tiba-tiba kayak eh gue bilang ke dia coba keluarin nada apa gitu gue udah nemuin dan-dan-dan dan-dan-dan terus dia kayak true love gue kayak udah stop disitu gitu terus gue rekam itu dia yang nemuin gitu tapi seterusnya gue yang ngerjain juga jadi gak barang oke baik jadi apalagi ya sebenernya semuanya sih dari awal gitu cuman yang kena banget menurut gue true love karena bener-bener spontan kita lagi ngeteh dan dia gitaran aja gitu terus biasanya berantem ini gak gitu jadi iya sih i just think my most favorite needs to be true love kalo Neonomora iya iya yang gak gue tulis kali ya kalo 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 karena album pertama yang produce dia gitu like dan dia juga yang nulis gitu jadi curang aja kalo misalnya gue iya namanya yang gue tulis sendiri sebenernya gue suka banget Seeds itu kayak menurut gue lagu terbaik yang salah satu lagu terbaik yang pernah gue tulis tapi kalo misalkan yang dia sendiri yang nulis itu be still my soul sih menurut gue kayak one day you rise guys one day you fall itu kayak wow kayak iya gue gue tweet gitu iya 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 it's pretty good song jadi diungkapin ya iya biasanya lewat tweet atau instagram iya next project kalian apa? emm gue ada project baret tapi gue gak bisa ngomongin masih confidential tapi projectnya dateng tahun ini semoga 2 bulan lagi dan itu project masih fresh banget dan mungkin Eleven kan kan baru rilis album ini kita masih promongin albumnya gue mau ngasihkan gak sih? enggak tahun depan tahun depan mungkin ada extended versionnya kalo kita gak males ya ada extended versionnya kalo kita udah mau menikmati album ini aja karena kemaren alhamdulillah banget albumnya kayak dalam waktu 48 jam gue langsung 1 juta streams gitu terus gue kayak seneng banget jadi gue mau lifespan album ini lebih panjang gitu jadi jadi gue tambahin mungkin ada extra songs lah di album ini gue mau bikin album baru lagi tapi kali ini mungkin less dark karena emang hati gue juga lagi gak dark-dark banget gue bakal put out single by single karena gue sempet kemaren waters gue langsung ngasih album dan gue waktu itu sempet ngobrol sama agregator apa platforms gue mereka bilang kayak emang sekarang tuh semua single by single gitu tapi balik lagi gue agak batu ya jadi gue kayak enggak gue pengen pokoknya album konsep jadi orang tau nih the whole konsep of the album apa gitu jadi gue yang keluarin langsung album gitu sedangkan kayak even Eleven kan jadi kayak single single satu dua tiga baru album gitu jadi next ini gue bakal single single and then album nah biasanya kalo diplayin lagu tuh sukanya ngebahas topik apa sih? kalo gue sih apa aja kayak gue kemaren bikin lagu ya akhirnya jadi catchphrase banyak orang gitu dan gue gak nyangka bisa kayak emanggung di depan ribuan orang terus semuanya nyanyi cuman gara-gara Pym is my favorite mall they got the prettiest girl some art of my mind jadi gue kayak waktu itu ke Pym gue bilang kayak gue gue gak betul-betul ke Jakarta gitu ya gue suka Bandung gue suka Bali gue gak suka Jakarta tapi apa yang di Jakarta gue suka Pym kali ya kayak ceweknya cantik-cantik gitu jadi bener-bener gue truthful apa yang gue suka apa yang gue liat dan gue rasain gue tulis gitu sama sih sebenernya kayak apapun yang keluar dari otak aja gitu dulu sempet kayak saking idealisnya pengen ngomongin soal politik di album pertama kan banyak kayak politik gitu dan kebetulan juga karena sama IBAM juga producingnya jadi we talk a lot about Indonesian politics and the society and that's what came out gitu tapi emang itu jujur gitu tapi makin kesini it's more about people and how to love each other and you know those normal things dia lebih sentimental sih kalo lebih dark lebih dark dan sentimental dan suka nulis-nulis yang dia tuh tipe yang kita tuh sama kayak kita gak suka kita gak suka clubnya kayak kita gak benci sih tapi kayak kita bisa have fun kita bisa kayak ngelakuin apapun tapi kita kadang lagu di club tuh menurut kita kayak techy aja gitu gue bilang ke dia kayak true artist gitu yang bener-bener gue masih belum bisa se idealis yang kayak gue gak sama pake kata idealis tapi kayak gue gak bisa yang kayak dia yang kayak benci kalo gak suka sama sesuatu dan udah gak suka gitu jadi lu kalo gue masih yang mencoba kompromi sama hal itu kita gak pernah ke club tapi dia pernah yang kayak di club diajak ke temennya gitu terus akhirnya ngambil tisu ya lu terus nulis poem gitu di club lagi duduk sendiri nulis duduk sendiri nulis menurut kalian konser yang berhasil itu konser yang seperti apa sih dan udah pernah terjadi belum di konser dulu kemaren gue manggung di with the fest yang di stage 2 dan itu penuh sekitar 2.500 sampe 3.000 orang gitu nyanyi bareng kemaren gue ngobrol sama temen gue 2.500 hipsters nyanyi bareng hahaha terus gue kayak why that word tapi apa you're your friends at hipsters iya terus gue bilang ya gue harusnya gue dinobatin jadi king of hipsters karena gue karena gue suka hipsters kan kata-katanya kayak hipster hipster kan kata-kata kayak oh lu hipster banget sih gitu gue suka banget hipsters gitu menurut gue itu generasi emo-nya generasi gue gitu evanescence-nya generasi gue gitu yang kayak orang-orang despise di jamannya tapi sebenernya 10 tahun lagi wah inget gak lo jaman-jaman hipster gitu terus kayak oh king of hipstersnya bum master gitu jadi kayak pas with the fest kemarin gue nontonin sampe gue sendiri merinding gitu dan kayak kalo bisa gue ulang lagi setiap minggu manggung kayak gitu gue bakalan happy terus kalo hidup gue terima kasih oh nonton ya hipster ya? hahaha yay hipster kid kayaknya sama sih with the fest i feel like it's a different you know it's a different institution dari yang lainnya gitu terfilter gitu yang nonton tuh kayak bener-bener they're there to have fun they're there to listen to music cause like in some events you would see like you know people just watching you terus kayak i don't know if they're judging tapi kayak hmm oke gitu loh tapi kalo ini kayak kayak gue penuh-penuh nyanyi gitu dan itu sih appreciation yang paling gak ber yang priceless itu lebih tinggi dari award sih menurut gue kadang rame pun belum tentu fulfilling buat gue gitu belum tentu ngasih gue sesuatu hal yang yang gue butuhin sebagai seniman gitu gue gak butuh mereka tau gue sih gue gak butuh mereka tau musik gue yang gue butuh tau adalah mereka bisa apresiasi karena orang yang bisa nge-apresiasi segala seni itu menurut gue itu kayak orang yang cukup high up gitu siapapun itu karena lo bisa nonton band tapi lo gak tau bandnya tapi lo kayak mencoba kayak oh gini gitu ya nah itu kan temen-temen yang ngalapkan iya tapi kan kalo lo ngeliat pengantun tuh banyak yang dari awal sampe akhir tuh update terus stand by sampe untuk videoin lo lo ngerasa halisi gak di situ? i like it gue ngerasa dipromosiin gratis aja i love it i love it menurut gue kayak banyak yang risihkan sama kalo gue risihnya kalo jadi penonton sih kayak ada yang handphone terus di depan gue itu risih tapi kalo gue jujur gue gak gak begitu peduli kalo penontonnya itu main ngerekam gue atau apa asal mereka nonton gue gitu kalo sebagai penonton gue pasti risih kayak depan gue ada ipad gitu gede gitu terus beginiin gitu kan biasanya emang gak nah kalo gue gue bukan punya rule sih tapi kayak kalo gue suka banget gue bisa gak ngeluarin handphone sama sekali antara lupa atau kayak perlu acceptance orang gak ya kalo gue ada di konser ini gitu atau karena gue kalo udah nonton konser yang gue suka gue gila banget dan gue joget banget dan orang lain gak boleh nikmatin diri iya gue aja yang nikmatin gitu tapi menurut gue kalo misalkan ada yang di depan yang ngelakuin itu pun gak salah sih sebenernya iya gak bisa disalahin juga karena emang semuanya udah mobile and as long as like they get to enjoy the whole you know show dan gak ngeganggu gitu gak kayak yang gitu ya you know kayak ya sentai aja gitu sekarang kira-kira lo bisa gak sih misalnya nih lo ngedeskripsiin fans lo itu seperti apa sih model pakaiannya cara ngomong sifatnya ini hari ini gue gak dress up kayak yang gue biasanya sih biasanya gue masukin dari jaman 2014 gue udah masukin baju gue gue takin gitu terus celana celana pendek atau celana panjang terus gue gulung lengan gue gue gulung juga biasanya yang datang kayak gitu jadi kayak setelannya terus abis itu gue sempet berapa bulan sama Vans kan pas gue manggung-manggung semuanya pake Vans terus abis itu gue berhenti tuh endorsement deal gue sama Vans akhirnya gue ada brand lain masuk tapi semuanya akhirnya pake itu juga dan sepatunya sama bener-bener sama akhirnya gue sama Vans lagi sekarang semua pake Vans lagi jadi gue kayak orang-orang yang dateng ke ini gue kayak emang dress upnya jadi kayak gue gitu kalau gue apa ya mungkin item-item kali ya mereka lebih kayak nyamperin terus lebih ke auranya sih bukan kayak tampilannya tapi kayak tapi maksudnya kayak mereka tuh ada sifat yang menurut gue agak similar sama gue gitu kayak dalam kalo ngomong and like kayak kak aku seneng banget aku nulis puisi soal ini gini gitu loh jadi kayak oh dark juga nih orang gitu hahaha nah itu tambahin lo ya kayak kalau bukan tampilannya 90% yang dateng ke gue mau di mall atau apa segala macem fans 11 kan itu pasti ngomongnya pake bahasa Inggris pasti kayak bahasa Inggrisnya bagus atau enggak pun ngomongnya pasti bahasa Inggris dan gue udah jual pake bahasa Indonesia mereka gak mau tuh fans-fans yang di hakui sama musisinya seperti ini hahaha tapi yang gak kayak gitu juga gak apa-apa hahaha terus pada miru nih hahaha 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 tantangan terbesar lo bermusik di era digital apa apa sih? walaupun era digital tuh terkesan you know orang tuh gampang banget terkenal gitu kayak wah ini caranya gitu tapi the harder the competition i just think kayak maksudnya gak ada filter tertentu gitu siapapun bisa you know instant fame in which dulu mungkin kayak orang tuh bener-bener harus kerja sekeras itu untuk kayak orang liat gitu but now easier iya but the challenge is harder iya iya digital ya berarti lo dihubungin sama social media kayak instagram dan dengan instagram followers lo yang semakin banyak pastinya akhirnya orang bakalan mikir kayak lo tuh seniman atau influencer gitu dan gue selalu menjaga itu bahwa gue tuh seniman gitu kalo di musik industry sendiri gue ngeliat sekarang problemnya adalah banyak yang melihat musik itu senimannya ya musisinya jadinya jadi kayak konten gitu kayak ngerilis lagu bisa cepet banget kayak hari ini ngerilis lagu besok ngerilis lagu minggu depan ngerilis lagu rilis lagu rilis lagu gitu mereka gak ngemikir impact jangka panjang dan big picture nya gitu kalo gue sendiri ngeliatnya jadi kayak ini kenapa lo setiap ngeluarin lagu kayak ngeluarin satu post instagram ya kayak segampang itu padahal kan lagu itu hal yang sacred kan sakral gitu kayak dan nyawanya harus kayak 2 bulan 3 bulan lo kasih nafas baru lo ngeluarin lagu baru lagu baru lagi baru album gitu yang dimana akhirnya lo mau nge-dominate industri nya akhirnya lo jadi kompetitif sama artis lain dan lo mau nge-overshadow artis-artis lain gitu ya sebenernya gak harusnya seperti itu gitu semuanya punya areanya masing-masing dengan adanya kayak gitu itu menurut gue kenapa industri bisa jadi ngebahayain industri karena mentalitasnya adalah mentalitas sinetron lo kejar tayang kerjar tayang setiap hari lo bisa ngeluarin gitu yang penting cuannya muter terus kan justru malah jadi bahayanya sekarang dulu dulu kan ya lo satu lagu udah gitu kan ini kebanyakan lagu aja sih gitu jadi fokus poinnya gak ada gitu harus ada hal apa sih yang dilakuin ya mumpun itu gak mungkin terjadi kira-kira apa sih yang harus dilakuin biar makin maju kayaknya gue harus jadi menteri deh kayaknya gue harus menteri hipster indonesia iya menteri hipster indonesia iya menteri hipster indonesia bawa backcraft iya sama sama backcraft gitu jadi kita saingan aja jadi beda kubu kubu hipster sama kubu backcraft tapi backcraft udah merecebaran gue bingung mau manggil siapa nih atau jadi kepala backcraft gue mau sih iya sih iya kepala backcraft yang gue gak mau ngomong panjang deh iya tapi gue percaya kalo gue bener-bener gue dikasih kepercayaan kepercayaan itu kayaknya gue bisa bikin sesuatu hal yang keren banget sih yang bakal lo laguin tentunya siapa? yang kpop sekarang sukses itu diseluruh dunia gue bisa ngelakuin itu sih buat indonesia menurut gue karena gue punya kepercayaan tinggi sama musik indonesia dan gue punya ngeliat pelaku-pelakunya sendiri dan gue ngeliatnya anak mudanya langsung gitu dan menurut gue yang yang megang harus anak mudanya juga gitu jadi kayak jadi advisor gitu kadang kayak telat aja kayak lu baru sekarang lah kayak case studies kita kita sering banget ke embassy Australia atau ke embassynya UK gitu diundang untuk ngomongin tentang perkembangan musik disana dan disini pas kita liat kayak kok duitnya sebenernya kalo bisa dihitungin tuh kadang banyakan duitnya indonesia yang gue sadarin adalah nge push ini ke depan gitu kayak karena this whole game kadang it's about money juga kan the thing is that mungkin kayak pemerintahan kita tuh belum menyadari bahwa seberapa pentingnya defisit negara kalo dari musik sendiri karena waktu itu gue sempet dibawa sama pemerintah UK untuk sudi banding kesana ngeliat sendiri gimana UK tuh berkembang dari musik gitu mereka sampe ada hitungan dari satu pounds yang mereka keluarin untuk musisi mereka dapetin balik 99 pounds gitu loh jadi kayak mereka udah sampe ada hitung-hitungan itu gitu dan gue sempet sedih karena waktu itu ada kayak pameran indonesia yang menurut gue bisa lebih dibesarkan dengan dengan apa ya ngasih tau kita punya modern music yang bagus gitu misalnya ngirim elephant kind for instance atau baras suara kesitu gitu but then balik lagi kita ngirimnya gamelan lagi gitu sebenernya gak apa-apa I'm proud of gamelan gue suka banget gamelan Bali dan Jawa dan segala macem but then kalo yang namanya pop culture itu tuh penyukaannya banyak makanya K-pop yang suka cepet gitu kan mereka gak apa tuh yang kulintang dari Korea gak dibawa kan gitu maksudnya mereka nonjolin mukanya gitu this is Korean gitu karena kalo di Hollywood pun Indonesia masih belum punya stereotype kerti kan kayak lu non film Hollywood ada Crazy Witch Asian tapi Asian peoplenya Chinese sama Korean apa segala macem kalo kita ada di film Hollywood nih pasti mereka mikirnya ada orang Filipin nih gitu bukan ada orang Indonesia gitu kita belum bisa nyampe sampe segitunya gitu dan gimana caranya kita bisa direpresent disana itu yang menurut gue penting banget makanya kayak adanya Eco Wise Star Wars atau apa segala macem itu bener-bener harus ditunjukin lo bahwa ini Indonesia dan gue bukan cuman bangga dia ada disitu tapi gue pengennya dia jadi representasi orang Indonesia tuh ada gitu gue nyampe sini waktu itu pulang ke Indonesia dari Australia di invite ke Jakarta Fashion Week terus gue ngeliat modelnya bule semua terus bule-bulenya juga bule kayak lo ke pantai di Kuta gitu terus kayak ini jadi model gue kali ya ini jadi model gue kali ya gitu bukan kayak lo gak model sih lo bule aja gitu jadi gue kayak enggak men gue banyak lebih ngeliat banyak model yang bagus kok di Indonesia daripada gue pake model bule kalo ngomongin kayak ketika Ritz Brian udah sukses baru dipanggil tapi ketika ada yang mau merintis kayak dulu waktu ketek rumah saja ingin kesana itu di persuling sama itu itu lo ngerti kayak gimana sih kayak yang mau merintis loh padahal ini tapi gak didorong gila udah jadi malah ditarik doang nah itu dia lo harus sukses di luar dulu baru lo diliat negara lo gitu kan jadi ya mau gak mal kalo kata Jay-Z numbers don't lie check the scoreboard kan itu mata semua orang mata orang umum pasti kayak followersnya berapa ini nya berapa stream numbersnya berapa gitu bukan ini bagus gak ya gitu ya gapapa menurut gue kalo mau pada nyoba keluar negeri dulu sukses gapapa ntar lo bakalan dipanggil kesini kok gitu tapi kalo lo emang mulai dari Indonesia Indonesia dan lo belum dikenal apa-apa disini dan belum punya itulah what it takes buat orang-orang pemerintahan untuk kayak uang 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 uain lo yaa good luck menurut gue abis generasi yang itu udah gue respect ya emang generasi ini dan semua kepala-kepala petinggi-petinggi kita yang sekarang ada tapi kita udah bener-bener harus regenerasi banget sih iya karena pola pikirnya masih terlalu kolot untuk gue kayak kemarin ada RUU apa segala macem dan gue gak kira gak ikut ikut Tanda RUU menurut gue karena gue percaya banyak yang udah ngelakuin udah bantu dan gue yakin bakalan gak bakalan lama ini bakalan selesai dan lo bikin metal heads ngamuk seringai gitu-gitu segala macem-macem udah cukup sih kayaknya gue gak perlu terlalu ini banget itu hal yang kayak ganggu banget kayak industri musik udah gak segampang itu lagi enak-enaknya nih banyak band-band baru tapi lo bikin undang-undang gitu rese banget gitu sekarang pendapat lo tentang netizen-netizen kita tuh kayak gimana sih? kalo gue sih selalu punya prinsip kalo gue suka band suka musisi apapun itu apapun yang gue suka gue dateng ke konsernya kalo bisa beli merchnya beli merchnya kalo bisa beli lagunya beli lagunya dan sekarang juga spotify, apple music 50 ribu per bulan ya cara support dengan yang kayak gitu aja sih support apa yang lo suka gitu lo gak harus support gue gak harus selalu lokal terus gitu tapi kalo emang lo suka ya lo harus bantu jadi ini jadi ini juga dateng ke konsernya kayak apa segala macem menurut gue sih sebenernya netizen kita udah udah teredukasi ya ya di instagram sendiri kan banyak tuh kayak yang meme-meme atau sarkas-sarkas gitu apa segala macem tapi mereka udah bisa ngefilter diri mereka sendiri makin kesinipun mereka makin menyadari kayak oh ini cara bernetizen dengan baik dan bener gitu jadi tergantung masing-masing sih individually tapi mungkin menurut gue sama Syira bukan selebriti yang mess tau gak lu yang kayak pelosok-pelosok semua nyampe gitu menurut gue gue tau skala gue kota-kota besar anak-anak kuliah yang di hipster iya hipster tapi kalo yang udah mess itu yang menurut gue mereka susah kebuka sedikit dihujat apa ini yang kayak gitu-gitu kan kalo gue gak ngerasain gue ngerasain beberapa kali gitu kayak gue sering banget dapet pertanyaan gue di DM gue mas gay gak sih sebenernya gitu so what man DM gue dan gue gak pernah gue gak pernah bales DM gue gitu kecuali kompliment bukan kompliment sih kecuali kayak dia nonton gue manggung terus nge videoin terus gue suka videonya gue bales apa segala macem atau kompliment juga yang panjang dan gue suka apa yang dia omongin jadi pas gue ditanya lo gay atau enggak gitu itu udah bukan seni gue gitu gue gak mau jawab dan gue seneng aja orang jadi kayak mas lu tuh apa ya gitu oke